Kantor Pelayanan Pajak Kota Payakumbuh yang menaungi tiga wilayah diantaranya Kabupaten Tanah Dakar, Kabupaten 50 Kota, dan Kota Payakumbuh mencatat hingga akhir periode pertama program amnesti pajak total harta yang sudah terkumpul berjumlah 4 miliar rupiah. Harta tersebut berasal dari 219 wajib pajak seperti perusahaan, yayasan, serta wajib pajak pribadi. Menyukseskan program amnesti pajak ini, pihak Kantor Pelayanan Pajak Kota Payakumbuh telah menggelar sosialisasi ke seluruh kalangan, mulai dari pengusaha, polres, kejaksaan, kodim, dan berbagai perkantoran lainnya. Jadi untuk apa namanya, dari Payakumbuh sendiri, program PA sudah masuk, uang tebusan kan kalau total di nasional 97,4 triliun ya, Cuma karena Payakumbuh kan masih tidak terlalu besar juga target pajak, sekitar 4 miliar, itu sudah masuk, uang tebusan ya, dari harta-harta ini utapkan sama wajib pajak. Itu dari berapa wajib pajak? Itu sudah masuk, sekitar penerimaan kita ada 219 pengelolaan masuk untuk amnesti pajak ini. Muhammad menambahkan, memasuki periode ke-2 Oktober sampai Desember 2016 ini, pihaknya merencanakan inovasi dalam melakukan sosialisasi agar dapat membantu pencapaian target nasional. Dari Payakumbuh, Aldaferi, Padang TV